Intro Hangat sinar mentari kembali menghantar langkah kecil Cahyono pada satu cerita hidup lainnya. Ya siapa menyangka dibalik indahnya semesta yang sang pencipta berikan, dan tersimpan sebuah keberkahan yang sekaligus menjadi asa penyambung hidup bocah sederhana ini. Dalam semak, tubuh kecilnya tergerak semangat saat mencari belalang-belalang nan berharga ini. Mungkin bagi sebagian orang, belalang adalah hewan yang mencijikan. Tapi bagi Cahyono, belalang ini bisa menjadi menu penyambung hidup. Tak hanya itu, serangga kecil ini juga telah mengingatkannya akan kenangan bersama bapak. Orang yang baik, saya berdoa untuk ayah semoga di sana tenang. Kebersamaan yang pernah Cahyono rajut bersama bapaknya kadang sulit untuk ia ingat kembali. Namun terkadang, air mata sesekali jatuh saat Cahyono melakukan hal yang pernah ia lakukan saat bersama bapaknya dulu. Ya, seperti perburuan serangga ini. Ini adalah masa-masa terbahagia. Setidaknya, masakan istimewa belalang goreng yang dibuatnya ini bisa memberikan sedikit kebahagiaan pada keluarga tercintanya. Namun yang terpenting, adik-adik Cahyono bisa merasakan masakan yang dulu Cahyono pernah rasakan bersama bapak. Saya ikhlas merasakan yang di-adik Cahyono sudah menikir oleh Cahyono. Dan makanan pun sudah siap dinikmati. Makan malam bersama adalah hal yang terindah bagi Cahyono. Bersama ibu dan ketiga adiknya. Meski hanya dengan menu sederhana, masakan ini kaya akan kenangan. Ya, kenangan indah saat berkumpul bersama bapak. Cahyono adalah satu dari bocah di Indonesia yang kehilangan sosok seorang bapak. Kehilangan kasih sayang dan juga kehilangan masa kecilnya. Namun tidak ada yang ingin menyalahkan keadaan. Karena semua ini adalah jalan kehidupan. Yang kelak bisa kita putar balikan dengan jiwa gigih seorang bocah pejuang. Sampai jumpa di video selanjutnya.